Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi bulan-bulanan warganet di media sosial. Hal ini terkait pernyataan Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata yang menyatakan akan mengirim utusan untuk menemui Kaesang meminta klarifikasi sang putra presiden terkait pesawat pribadi dan barang merah yang dipamerkan Kaesang dan istrinya di media sosial. Pernyataan Alexander Martawata ini sontak menuai kecaman dari netizen. Pasalnya, perlakuan KPK ke Kaesang dinilai berbeda dibanding ke yang lain, bukannya Kaesang yang dipanggil, justru pihak KPK yang mendatangi Kaesang meminta klarifikasi. KPK sekarang ada delivery service. Gak dipanggil, tapi didatengin. Yang dibutuhkan sekarang bukan klarifikasi, yang diperlukan sekarang investigasi, tweet seorang warganet bernama Ardianto Satriawan, di akun ex-nya, Ardi Satriawan. Hebat juga Kaesang, gak nyangka. KPK saja takut. Biasanya mereka yang bermasalah dipanggil KPK. Lah ini KPK malah soan, nanti sungkem, dan kemudian KPK jadi jubirnya Kaesang, nerangin kalau itu tidak ditemukan indikasi pelanggaran hukum, sudah sesuai prosedur, bla bla bla, imbuh yang lain. Sebagaimana diberitakan sebelumnya, pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, meminta bawahannya untuk mengklarifikasi penyewaan jet pribadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, Kaesang Pangarap, untuk bepergian ke luar negeri. Sejumlah pihak membicarakan penggunaan alat transportasi itu karena diduga diberikan pihak tertentu secara gratis. Sudah kita perintahkan. Jalan atau belum, nanti kita monitor, kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa, 27 Agustus 2024. Alex mengatakan klarifikasi penting karena Kaesang merupakan anak presiden. Pemberian fasilitas mewah bisa memengaruhi kebijakan penyelenggara negara meski diberikan kepada anggota keluarga. Permintaan klarifikasi dari KPK juga penting jika publik menduga fasilitas yang diberikan menyeret jabatan penyelenggara negara. Kejelasan untuk masyarakat harus dinomor satukan. Masyarakat ingin tahu dalam kapasitas sebagai apa yang bersangkutan menerima fasilitas dan sebagainya, ucap Alex. Namun, klarifikasi itu bisa dibatalkan jika Kaesang memastikan penyewaan jet pribadi tersebut memakai uang pribadi. Penjelasan bisa dibarengi dengan memberikan bukti sewa ke publik. Kalau membayar sendirikan selesai, enggak ada persoalan. Saya bayar sendiri pak, ya sudah, kata Alex.